Oke kita mulai dari serang ya kita langsung aja coba ke arah pandeglang lewat alun-alun pandeglang terus nanti ambil arah ke kiri ya setelah alun-alun pandeglang terus nanti diarah ke Gunung Kencana kayak gitu setelah Gunung Kencana ini baru kita lurus aja ke Cijaku terus langsung tembus ke daerah Malimpin Nabalu berok kiri ke arah Pantai Cihara nanti bisa kalian pakai Google aja ya Oke dulur-dulur baru kita udah nyampe nih di lokasinya tepatnya di Pantai Pasir Putih Cihara Malimpin deket bayah sawar Oh mantep ini mas bro spot untuk casting main nih cuman sekarang kondisinya lagi ombak besar ya hujan ini pasti GT nya mantep ini tuh di tengah-tengah tuh ada relung kayak gitu jadi bisa dipakai untuk casting tuh soalnya kalau agak ke tengah lumayan ombaknya harus nunggu tenang dulu ini pantai selatan ya bener-bener ini tempat enak banget nih kelihatannya untuk casting nih apalagi kalau kondisinya lagi surut ini kondisi lagi surut ini tapi ombaknya lumayan besar banget perjalanan dari Serang ke sini itu sekitar 3 jam naik motor ya kalau itu nyantai ya kalau cepat mah mungkin ya dua jam setengah lah tuh lumayan mantep kan podcasting sayang ini emang aduh kondisinya lagi hujan banget hujan teras nah kalau ini di bagian yang sebelah baratnya ya itu lumayan juga tuh di tengah-tengah masih masih bisa casting ya tanpa harus ngoyor masih ada karang-karang gitu jadi enak banget ini sepertinya bagus ini untuk casting tapi kalau mau casting atau ke lokasi ini mending di bulan Maret sampai bulan Agustus aja diantara bulan-bulan itu aja soalnya kalau dari bulan September sampai Februari itu takutnya pas lagi musim hujan doang kita di perjalanan nanti kehujanan juga atau pas nyampe lokasi tiba-tiba hujan ya lihat-lihat kondisi aja perkiraan cuaca pakai aplikasi BMKG atau ramalan cuaca yang lainnya oke mungkin itu aja review lokasi spot casting terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati